Halo teman-teman kembali lagi ke channel YouTube MikroTik Indonesia channel yang akan memberikan tips dan triks mengenai pengelolaan jaringan terutama penggunaan alat-alat MikroTik nah kali ini saya akan membahas sebuah cara bagaimana nanti kita bisa melakukan Remote Config MikroTik yaitu dengan menggunakan namanya ROMON atau Router Management Overlay Network nah penasaran bagaimana caranya tetap tonton video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru seperti yang sudah kita ketahui MikroTik RouterOS sebuah router yang bisa kita remote dengan berbagai macam cara apabila teman-teman lebih suka menggunakan graphic user interface yang sudah populer digunakan adalah kita bisa menggunakan winbox atau mungkin kita bisa menggunakan webfic nah kalau teman-teman yang lebih familiar dengan CLI mungkin belianya bisa menggunakan telnet atau SSH nah cara-cara tersebut mengharuskan laptop kita terkoneksi baik secara layar 2 maupun layar 3 ke router target yang akan kita remote tapi ada satu lagi fitur di MikroTik yang bisa kita gunakan untuk melakukan remote bahkan tanpa laptop kita bisa berkomunikasi baik dari layar 2 maupun layar 3 yaitu namanya adalah ROMON atau Router Management Overlay Network ada dua syarat untuk kita bisa mengimplementasikan ROMON yang pertama adalah semua router yang kita manajemen atau yang kita remote minimal harus menggunakan versi RouterOS 6.28 kemudian masing-masing router harus juga sudah mengaktifkan namanya fitur ROMON yang kedua semua router yang kita manajemen harus memiliki koneksi baik itu koneksi secara fisik misalnya menggunakan UTP atau Faber Optic atau bahkan mungkin wireless bisa juga nanti menggunakan model tunnel seperti misalnya EOIP Tunnel nah bagaimana cara konfigurasinya bagaimana si ROMON ini bekerja saya disini sudah menyiapkan sebuah simulasi topologinya sangat sederhana dimana nanti saya pengen bisa melakukan remote ke semua router yang ada disini nah di depan saya sudah ada 3 router ada Router 1 ada Router 2 ada Router 3 yang masing-masing sudah saya set agar menggunakan versi RouterOS 6.45 yang terbaru kemudian secara koneksi fisiknya sudah ada Router 1 terkoneksi ke Router 2 menggunakan kabel yang hitam kemudian R2 terkoneksi ke R3 menggunakan kabel yang biru Router 1 ke Router 2 IPnya 10.1.1.0.30 Router 2 ke Router 3 IPnya 172.16.1.0.30 nah konsepnya adalah kalau misalnya saya ingin bisa melakukan remote ke Router 2 atau Router 3 biasanya kita harus melakukan yang namanya static routing ke arah laptop kebetulan laptop saya disini terkoneksi ke ether 4 di R1 kita akan coba melakukan simulasi bagaimana ROMON ini bekerja atau Router Management Overlay Network yang pertama yang harus dilakukan adalah nanti laptop ini akan menentukan dia itu mau koneksi ke sebuah ROMON Agent yang mana jadi ketika semua router sudah di aktifkan ROMON kita bisa langsung menuju ke salah satu routernya bisa terkoneksi langsung atau nanti menunjuk alamat IPnya maka nanti tersebut bisa dijadikan sebagai sebuah ROMON Agent langsung saja kita akan coba bagaimana cara melakukan pengaktifan ROMON atau konfigurasinya saya akan coba langsung remote ke R1 terlebih dahulu karena kebetulan laptop saya terkoneksi langsung ke Router 1 melalui Router 4 seperti biasa kita bisa menggunakan Winbox yang sudah populer ya digunakan nah kemudian untuk bisa mengaktifkan ROMON kita bisa masuk ke menu tools kemudian masuk ke submenu namanya ROMON nah disini ada beberapa parameter yang paling penting tentu saja kita harus melakukan enable atau pengaktifkan dari fitur ini kita centang kemudian yang kedua kita juga bisa menentukan secret sebagai contoh misalnya saya tentukan secretnya adalah rahasia saya coba buka di setting head passwordnya ya di ROMON setting saya gunakan secretnya adalah rahasia kemudian sebenarnya kita juga bisa menentukan namanya ID ID ini formatnya hampir sama seperti MAC address tapi sebenarnya ROMON ini nanti komunikasinya independen dia tidak melalui layar 2 atau tidak melalui layar 3 bahkan kalau kita torch atau sniffer itu tidak akan kelihatan dia itu menggunakan traffic seberapa besar atau protokolnya seperti apa nah Router atau ROMON ID inilah yang nanti bisa kita gunakan sebagai pengganti MAC address ataupun IP address untuk bisa terkoneksi atau untuk bisa melakukan remote ke Router tapi apabila kita membiarkan ID ini default sebenarnya dia juga nanti akan otomatis mengambil salah satu MAC address dari interface di Router nah sebagai contoh saya tidak akan menentukan ID langsung saja begitu saya enable saya isikan secret kemudian saya apply maka nanti IDnya akan mengambil salah satu MAC address dari interface yang ada di Router nah ROMON ini juga sebenarnya bisa kita lakukan setting di interface mana saja dia akan bekerja kita bisa masuk dalam menu port kemudian nanti disini kita bisa lakukan pengaturan nah pengaturannya seperti apa misalnya saya ingin ROMON ini hanya bekerja di ether 2 berarti saya bisa lakukan penambahan interface nya adalah ether 2 seperti ini kemudian untuk yang all atau yang bawaan default nya itu kita bisa edit forbit nya menjadi yes nah dengan seperti ini maka nanti ROMON hanya akan aktif di ether 2 nah tentu saja ini bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing tetapi untuk lab kali ini saya ingin ROMON bisa dicoba di semua interface berarti all nya forbit nya saya no kemudian enter 2 nya saya disable seperti ini nah setelah ROMON di Router 1 di aktifkan maka nanti di Router 2 maupun Router 3 ROMON nya juga harus di aktifkan jadi untuk semua Router yang ingin kita remote nanti kita harus aktifkan semuanya ROMON nya termasuk secret nya juga harus di isikan yaitu dengan secret namanya rahasia nah ketika nanti Router 2 sama Router 3 sudah di aktifkan ROMON nya kita bisa coba cek di menu Discover seharusnya apabila R2 dan R3 itu sudah di aktifkan ROMON nya dan secret nya sudah benar maka nanti di bagian ROMON Discovery ini sudah akan muncul masing-masing routernya ini ada Router 3 ada Router 2 sudah muncul disini berarti ROMON nya sudah terbentuk nah kemudian bagaimana caranya bisa melakukan remote dari laptop kita coba close dulu Winbox nya di Router 1 kita buka Winbox baru pada kondisi ini laptop saya itu sebenarnya secara langsung tidak bisa berkomunikasi baik dengan Router 2 maupun Router 3 baik itu melalui layar 2 maupun layar 3 misalnya saya coba cek di netboard netboard ini juga akan yang terlihat hanya Router 1 karena saya terkoneksi langsungnya ke Router 1 Router 2 dan 3 tidak terlihat begitu juga apabila saya pengen langsung menunjuk ke alamat IP nya misalnya saya pengen remote di R2 R2 IP nya adalah 10.1.1.2 kemudian saya klik connect misalnya tidak bisa begitu juga kalau misalnya saya coba melakukan ping misalnya saya misalnya mencoba melakukan ping ke Router 2 maupun Router 3 misalnya saya coba ping ke Router 3 172.16.1.2 misalnya juga tidak akan bisa terkoneksi nah kalau misalnya saya menggunakan metode remote Winbox seperti biasa ini juga tidak akan bisa karena laptop tidak bisa melakukan ping atau tidak bisa berkomunikasi baik layar 2 maupun layar 3 secara langsung ke Router target nah disinilah nanti kita bisa memanfaatkan ROMON saya disini bisa memanfaatkan Router 1 ini nanti bisa menjadi yang namanya ROMON Agent cara terkoneksi nya seperti ini kita bisa isikan connect to nya ini dengan alamat IP R1 atau karena kebetulan saya connect langsung saya bisa manfaatkan MAC address nya saya klik di bagian MAC address kemudian kita klik di tombol connect to ROMON seperti ini nah ketika saya sudah connect to ROMON kemudian di bawahnya akan muncul ada namanya ROMON Agent dengan menggunakan MAC address kemudian di bagian bawah neckboard nya juga akan berbeda sekarang sebutannya adalah ROMON Nightboard nah di bagian ROMON Nightboard inilah nanti akan muncul router-router lain yang sudah aktif ROMON nya ya kita bisa lihat disini ada Router 2 ada Router 3 yang kebetulan tadi secret nya atau menjadi satu grup ROMON dengan secret rahasia ketika ROMON Nightboard nya sudah terlihat maka kita langsung bisa saja melakukan remote dengan ROMON ID nya jadi address ini mungkin bisa dibilang ini adalah ROMON ID nya format nya memang sama MAC address karena secara otomatis dia akan mengambil salah satu MAC address dari interface nya contoh saya akan coba remote router 3 kemudian saya connect ini sudah bisa masuk ke Winbox nya router 3 yang membedakan adalah nanti di bagian atas akan muncul informasinya lebih panjang mungkin ya jadi disini ada admin add MAC address 0 3 kemudian via D4 CA dan seterusnya ini adalah ROMON Agent nya atau kalau di simulasi saya sebenarnya saya itu remote menggunakan bantuan ROMON Agent yaitu di router 1 nah dengan demikian sebenarnya laptop ini tidak harus connect secara layar 3 maupun layar 2 ke router target nya sehingga kita bisa melakukan remote secara lebih fleksibel misalnya saya coba disable alamat IP di router 3 walaupun router 3 ini tidak ada alamat IP nya begitu saya coba close saya coba buka Winbox lagi ini saya coba connect ke ROMON Agent nya misalnya sekarang saya pakai alamat IP nah saya tetap bisa melakukan remote ke router 3 walaupun dia tanpa alamat IP sekalipun disini saya sudah disable nah inilah contoh implementasi bagaimana ROMON bisa diterapkan kemudian keuntungannya apa keuntungannya adalah untuk router-router yang tidak bisa kita jangkau secara langsung apabila terjadi problem di layar 3 nya misalnya routing nya bermasalah atau mungkin misalnya ter disable segala macem kita tetap bisa melakukan remote yaitu dengan bantuan ROMON Agent tadi sehingga untuk kebutuhan maintenance atau mungkin troubleshooting kita bisa memiliki opsi-opsi yang lebih fleksibel ketika kita harus melakukan remote langsung ke router yang bermasalah tersebut nah syaratnya hanya satu yaitu yang penting ada media koneksi nya baik itu kabel maupun tunnel sehingga nanti tetap bisa masih bisa dijangkau di ROMON Nightboard nya pun masih bisa terlihat kita akan coba simulasi yang kedua apabila tadi routernya ada di jaringan kita sendiri bagaimana misalnya routernya itu ada di jaringan di kantor lain atau mungkin anda punya beberapa kantor cabang anda pengen router-router nya bisa juga di koneksikan atau di remote menggunakan ROMON nah misalnya saya ada salah satu lokasi di Jakarta nah konsepnya adalah saya pengen membuat sebuah tunnel dari R1 ini yang kebetulan juga sudah connect internet melalui ether1 teman-teman bisa lihat yang kabel abu-abu ini sebenarnya adalah internet nah nanti saya bisa atau konsepnya adalah saya membuat sebuah tunnel dari R1 ini ke router yang ada di sebuah lokasi di Jakarta kemudian saya bisa mengaktifkan karena tunnel yang di support oleh ROMON ini adalah EOIP maka nanti tunnel yang kita gunakan adalah EOIP tapi untuk keamanan disini saya akan menggunakan PPTP terlebih dahulu baru nanti di dalam PPTP itu saya akan membuat sebuah EOIP nah caranya bagaimana langsung saja kebetulan sudah saya siapkan PPTP server di lokasi di Jakarta tersebut nah saya tinggal melakukan dial PPTP dari R1 nah untuk bisa melakukan remote ke R1 kita tidak perlu ROMON karena terkoneksi secara langsung tinggal kita buka Winbox seperti biasa kemudian Netburst kita bisa langsung lihat disini ada MAC address dan IP address R1 kita tidak perlu menggunakan ROMON kita tinggal connect Winbox seperti biasa kemudian saya ingin membuat sebuah PPTP terlebih dahulu saya masuk ke menu PPP kemudian interface saya tambahkan baru nah dial out nya adalah alamat IP publik dari router saya yang ada di Jakarta kemudian user nya juga disesuaikan dengan settingan yang ada di VPN server nya atau PPTP server nya password nya juga disesuaikan dengan settingan secret yang ada disana at default root nya tidak usah karena kita tidak perlu default root kesana kemudian bisa kita OK dan di enable nah setelah PPTP ini running kita akan coba cek alamat IP yang didapatkan kebetulan saya mendapatkan IP 172.16.51.2 di interface PPTP out nya nah berarti di server nya adalah 172.16.51.1 nah setelah PPTP terbentuk saya akan membuat sebuah EOIP Tunnel di interface kemudian EOIP Tunnel nah detail nya adalah remote address nya berarti adalah remote address atau IP yang didapat dari proses PPTP nya tadi di sisi router yang di Jakarta pun di sisi router yang di Jakarta pun itu nanti juga harus remote address nya adalah IP dari hasil PPTP nya tadi contohnya disini remote address nya adalah 172.16.51.1 misalnya kemudian tunnel id nya adalah 10 oke kemudian apply saya enable eoip nya sudah running tentu saja di router Jakarta atau di kantor cabang anda remote nya juga harus diaktifkan dengan secret yang sama dengan jaringan yang sudah kita bangun contohnya kalau disini berarti remote secret nya itu adalah rahasia nah kebetulan di lokasi di Jakarta sudah saya aktifkan kalau saya coba cek di menu tools kemudian ROMON maka nanti di discovery nya kita bisa lihat akan muncul satu lagi namanya adalah ini ya kalau disini identitinya adalah router Raja Wali ini posisinya sebenarnya di Jakarta nah ketika saya pengen remote langsung menggunakan laptop maka tinggal saya lakukan langkah yang sama dengan yang tadi saya buka Winbox saya connect ke ROMON Agent misalnya pakai IP kemudian saya connect ke ROMON maka nanti di network nya akan langsung muncul ada router 2 ada router 3 kemudian ada router Raja Wali ini adalah router yang ada di lokasi saya di Jakarta terakhir untuk ROMON sendiri sebenarnya untuk bisa terkoneksi ke ROMON Agent kita juga harus membutuhkan username dan password nya router itu sendiri sebagai contoh misalnya kalau saya ingin terkoneksi ke R1 sebagai ROMON Agent maka apabila R1 ini ada password nya sebelum saya klik tombol connect to ROMON saya harus mengisikan password nya sesuai dengan yang sudah di setting di sisi router tersebut jadi username dan password nya ini sama dengan yang digunakan untuk bisa login ke Winbox nah dengan cara ini berarti tidak semua orang bisa langsung melakukan connect to ROMON karena harus tahu juga username nya apa password nya apa sesuai dengan yang digunakan untuk login ke Winbox nah itu tadi teman-teman pembahasan saya mengenai ROMON atau router management overlay network salah satu fitur di Mikrotik yang bisa digunakan sebagai opsi ketika nanti kita ingin melakukan remote router Mikrotik dan mungkin tidak secara langsung terkoneksi melalui layer 2 maupun layer 3 jangan lupa like, komen dan subscribe kalau ada pertanyaan silahkan langsung komen di bawah jangan lupa share video ini agar nanti teman-teman pengguna Mikrotik yang lain juga bisa mengetahui fitur-fitur atau tips dan trik yang bisa bermanfaat untuk implementasi di jaringan masing-masing sekian sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton!